itu khilafah itu khilafah 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 karena radikal itu gak perlu cerdas tinggal Allah wakbar gampang kan takbir tinggal ngomong gitu aja kok orang butuh ngajar orang butuh sekolah orang butuh kuliah orang butuh cerdas orang butuh apal Al-Quran gak butuh takbir gak pernah bangun sekolah gak pernah bangun pesantren gak pernah bangun madrosa gak pernah bangun masjid gak pernah bangun musyola gak ikut berjuang gak ikut berkeringat apalagi berdarah-darah ngelawan penjajah atau apa tau-tau khilafah apa takbir artinya yang ngomong yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas alias jawab yang keras yang kerasa alias gak berikut berjuang kiri masyarakat Pak 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 yang dari telekomsel kiasi masari di penjara Jepang sebulan di Mojokorto keluar dari penjara tangan kanan yang gak bisa jalan gak bisa apa gak bisa gerak ditemani oleh kiai dari babakan cuara ini namanya Kang Solihin waktu itu masih santri yang sama-sama dikebuki juga dari Jepang yang solihinnya ini kiai Zil Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya diancol oleh Jepang karena gak mau menyerahkan Pak Hacil Panen kiai Hamid Rushdie dari Malang di beruntung plural Jepang sudah nama jalan Hamid Rushdie walaupun bukan pahlawan nasional tapi di Malang sudah nama jalan kiai haji Hamid Rushdie di Lumajang Kapten kiai Muhammad Ilyas di Lumajang jadi kiai itu banyak korban eh tau-tau khilafah apa itu khilafah kiai khilafah maka selesailah masalah tapi abdus somad juga uas itu itu khilafah itu abdus somad uas itu ustadz somad itu solusi satu-satu umat khilafah saya punya rakamannya kadang-kadang orang lain gak ngerti saya ngerti polisi gak tahu saya tahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Nusantara Salam Jadera untuk kita semuanya Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Nurhayu Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan ketemu lagi dengan saya Agus Semar dari Lereng Gunung Selamat di Banyumas Jawa Tengah oh iya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini kepada saudara kita yang ada di Wajo Sulawesi Selatan memberikan kenang-kenangan songkok bugis kalau gak salah ya terima kasih Alhamdulillah NKRI Arkamati kita memiliki sangat beragam adat budaya khasarah budaya di tanah air ini untuk saudara-saudaraku yang lain di lain wilayah kalau mau mengirimkan kenang-kenangan songkok baju tidak ditolak nanti saya pakai ini ya itu-itu ikut mempromosikan kekayaan budaya kita oke terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Islam dari Makassar yang telah memberikan kenang-kenangan songkok di sini itu tadi adalah penggalan ceramah dari kisahitakil sirot sekitar setahunan yang lalu ketika diunan di kalkom sangat jelas beliau menekaskan bahwa Abdul Sobat bukanlah bagian dari Nahlatul Ulama Abdul Sobat menurut kisah itu dan memang videonya ada banyak beredar viral dimana-mana ketika Abdul Sobat mempromosikan khilafah solusi untuk memujudkan rahmatan khilafah 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 makanya ketika kisahit tekes begini ya wajar wajib dan saya kira panjangkan semua juga sudah pernah melihat videonya UAS ketika mempromosikan khilafah itu bendera bendera HTI lebih cepatnya begitu Mabes Poli yang mengatakan begitu tidak ada bendera Islam tidak ada istilah bendera Islam itu adalah bendera HTI nah walaupun UAS menyangkal itu tapi faktanya begitu faktanya yang ngomong itu UAS kok bilang Hock gimana bilang Hock itu kalau UAS tidak ngomong begitu tidak pernah ngomong itu ya memang dipotong potongan iyalah mau panjang panjang dipotong aja sudah kelihatan jelas maknanya kecuali memotong untuk menghilangkan makna sebenarnya itu baru bermasalah itu tidak benar tapi potongan sedikit aja sudah menunjukkan jelas bahwa Somad adalah salah satu orang yang mempromosikan khilafah di tanah air ini sebagaimana HTI HTI kemudian dilarang oleh negara ini ormasnya dilarang karena memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita tidak sesuai dengan Pancasila ingin mendekatkan khilafah nah ini saya kira sekaligus membantah dengan tegas terhadap beberapa orang yang kemarin rame-rame ngomong bahwa kenapa uas dimusuhi uas kan bagian dari NU uas kan warga NU warga NU dari Hongkong ya warga NU dari Hongkong mana ada NU mengizinkan warganya untuk mempromosikan khilafah tidak ada NU tidak hanya pada persoalan amalia saja tidak hanya pada persoalan doa kuno sukat tahlilan maulid bersanji manakib toriko tidak hanya itu lebih dari itu NU juga punya komitmen berbangsa dan bernegara yang sangat tegas NKRI harga mati mencintai tanah air ini adalah bagian dari iman negara ini telah bersepakat dengan dasar negara undang-undang dasar 45 sistem negara sistem pemerintahan yang sudah disepakati bersama pada 17 Agustus 45 menganulir itu ingin mengubah itu dengan prinsip-prinsip sistem negara yang lain khilafah misalnya adalah menganulir kesepakatan dan itu adalah pengkhianatan besar kepada bangsa dan negara dan itu bukan watak daripada kader-kader NU maka jangan ngaku-ngaku NU kalau tidak punya prinsip NKRI harga mati tidak punya prinsip harokah kebangsaan sebagaimana landasan besar yang diajarkan oleh para pendiri-pendiri NU ngaku-ngaku NU gimana yaudah jelas bahwa orang yang mengatakan bahwa uas adalah bagian dari Nahdudul Alamah tidak benar kurang apalagi Yesaid Agil Sirot sebagai ketua umum BPNU ketika itu melekaskan bahwa uas adalah khilafah orang yang mempromosikan khilafah dan itu jelas bukan dari bagian dari NU oke bahkan ketegasan Yesaid Agil Sirot terhadap orang-orang yang suka bikin onar di sebuah negara yang suka bikin gaduh suka bikin kisu Yesaid juga pernah sangat tegas menyitir ayat Al-Quran agar kelompok-kelompok ini dikusir dari negaranya karena itu adalah perintah agama itu ajaran agama bukan emosional Yesaid sendiri tapi ada dasarnya sangat jelas ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi ketika itu untuk mengusir dari Madinah orang-orang yang suka bikin gaduh di Madinah kita simak videonya ini sekarang ada di mana kalau di Indonesia ada orang yang bikin ribut bikin kacu gimana Al-Quran menjawab yang menjawab Al-Quran pang kelima bukan saya yang jawab ayat berapa surat apa boleh saya tunjukkan surat apa ayat berapa apa artinya itu ini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad Muhammad orang-orang yang bikin gaduh di Madinah yang bikin rusuh di Madinah usir Muhammad jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di kota Madinah maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh bikin gaduh masih bertanggung tentangkan Pancasila di Indonesia apa berani berani disini apa disana berani ya itu sangat jelas jadi dalam konteks ini sebuah negara mengusir orang atau kelompok orang karena ditengarai ada indikasi bisa memprovokasi membuat gaduh negara tersebut sangat tegas tadi perintah agama Islam usir mereka agar tidak membuat menggaduh di negara itu usir dari Indonesia orang-orang yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia orang-orang yang ingin mengganti sistem NKRI menjadi sistem negara yang lain termasuk khilafah karena itu adalah pengkhianatan besar kepada kesepakatan para pendiri bangsa ini bentuk negara kita negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang harus kita bertahankan tidak boleh diutakati oleh siapapun sampai kapan sampai titik darah penghabisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga amat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati